Kemenangan Timnas U19 Indonesia juga ikut dirayakan orang tua James Raven. Mereka mengaku bangga dengan anaknya selalu mencetak gol tunggal yang membawa Geruda Muda meraih Piala AFF U19. Di akun Instagramnya James Raven memposting fotonya yang memegang Piala AFF U19 bersama sang ayah Bjorn Raven dan ibunya Sabrina. Timnas Indonesia U19 membawa pulang Piala AFF U19 setelah terakhir kali mereka meraihnya pada 2013 lalu. Kedua gelar juara itu dipersembahkan pelatih Indra Syafri. Kini Geruda Muda bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 September mendatang. Bagaimana kemenangan ini bisa menjadi modal untuk tampil di ajang berikutnya? Kita sudah bersama dengan pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri. Selamat petang Coach Indra. Selamat sore. Selamat ya Coach. Pertama, kita semua bangga patut mengapresiasi perjuangannya. Terima kasih untuk titelnya kemarin malam, Coach. Ya, terima kasih banyak kepada semua masyarakat. Saya mendoakan kita bisa menjadi yang terbaik di penemian ini. Ini gimana pemain sekarang kondisinya? Masih ada agenda untuk perayaan atau bagaimana? Sudah kembali ke klub masing-masing, Coach? Belum, kita masih di hotel di Surabaya. Besok kita akan kembali ke Jakarta. Dan di Jakarta nanti akan kita kembalikan ke klub masing-masing. Untuk mereka bisa kembali berlatih di klub mereka masing-masing. Coach? Boleh cerita tidak, ini gimana bisa menyatukan kemistri mereka, kekompakan? Ini kan anak-anak muda tentu treatmentnya berbeda dengan senior, Coach. Seperti apa sih untuk bisa menyatukan mereka mentalnya terutama, Coach? Ya, pertama saya bersyukur ya, saya menjadi pelatih tim nasional itu dimulai dari tim nasional usia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, terakhir 23, dan ASEAN GIM kemarin usia 24. Jadi, Alhamdulillah saya paham dengan karakter anak-anak usia-usia tersebut. Dan di samping itu, kan saya nggak bekerja sendiri. Dan saya dibantu oleh staf pelatih dan ofisial lainnya, dan ditambah oleh beberapa orang-orang sports science yang saya rekrut. Ada anak-anak muda yang tamatan dari Inggris, mereka anak-anak muda yang punya kapasitas dan orang-orang yang bisa membantu, ya saya rekrut. Dan Alhamdulillah, dekat kerjasama dari semua tim, kita bisa memberikan atau mendevelop para pemain dengan baik. Oke, Coach, perjuangan belum usai. Ada tantangan Piala Asia ke depan. Bagaimana targetnya? Ini skuad yang ada saat ini akan bertahan? Atau nanti akan ada penambahan pemain, Coach? Oh ya, pasti. Apalagi ini tim usia muda, promosi degradasi akan selalu ada. Sekarang saya ada COVID-19 dengan PSSI dalam hal ini arahan Pak Erick Thohir, bahwa tim nasional senior harus setiap posisi itu ada minimal 3. Tim nasional U20 itu setiap posisi itu minimal ada 4 atau 5. Dan tim nasional U16 kita juga begitu. Jadi khusus tim nasional U20 sekarang ada 40 pemain, jadi 4 per posisi ditambah 6 penjaga wang. Jadi ada 46 pemain. Ada 46 pemain itu masih kebuka kesempatan untuk pemain-pemain yang ada di klub, yang muncul. Kita akan rekrut. Dan kita akan melakukan promosi degradasi sesuai dengan perkembangan mereka masing-masing. Untuk naturalisasi akan ditambah nggak, Coach? Pemain naturalisasi? Kan saya sudah datang kemarin ke Belanda, ada 3 pemain keturunan yang memang atas keinginan sendiri, dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Dan tentu saya akan welcome dan sekarang dalam proses administrasi. Oke. Coach, ini ver-veren saja. Kalau misalkan dari catatan Anda, performa kemarin, apa yang harus dibenahi, Coach? Depan, tengah, atau lini belakang menurut Anda yang masih kurang nih? Jadi kalau kita mau membangun tim, itu butuh proses. Apalagi ini tim usia muda. Banyak yang harus dibenahi gitu. Angkanya di tim usia muda ini, kita harus menyiapkan setiap posisi itu 4-5 pemain. Karena mereka itu masih belum kita bisa pastikan bahwa mereka itu memang kualitasnya bisa untuk dijadikan pemain senior nanti. Jadi kan banyak orang dari 23 pemain itu, jangan dipikir 23-nya itu bisa menjadi pemain senior, belum tentu. Jadi oleh sebab itu, untuk peningkatan kualitas pemain atau penyiapan pemain itu kan sebenarnya di club, bukan di tim nasional. Nasional kan hanya merekrut pemain-pemain terbaik yang ada di club. Makanya dalam kesempatan ini, ini juara ini, yang juara ini klub juga berperan penting. Karena pemain ini bukan pemilik tim nasional, bukan milik PSSI. Ini pemiliknya adalah klub mereka yang setiap hari melatih mereka. Jadi kalau untuk perbaikan kualitas ya, diperlukanlah komunikasi yang baik antara pelatih tim nas dengan pelatih-pelatih lo. Baik. Coach Indra Safri, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk gelar juara pihala FFU 19. Terima kasih untuk perjuangannya, dan terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk kompas petang sore hari ini. Ya. Coach Indra Safri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.